Universitas Muhammadiyah Palopo melaksanakan asismen lapangan akreditasi institusi perguruan tinggi atau AIPT pada Sabtu 29 Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan UM Palopo dan tiga asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Rektor UM Palopo Prof. Dr. Suhardi M. Anwar mengungkapkan bahwa tujuan asismen ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di UM Palopo. Suhardi berharap UM Palopo dapat meraih akreditasi baik sekali atau unggul yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa dan alumni. Pada saat nanti kami mendapat penilaian akreditasi minimal baik sekali atau bahkan unggul itu akan menunjukkan bahwa betul-betul perguruan tinggi ini dikelola untuk masa depan masyarakatnya. Jadi dalam rangka peningkatan kualitas anak didi atau mahasiswa kami, alumni kami sehingga nanti memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena perguruan tinggi yang terakreditasi baik sekali itu berarti sudah masuk kategori memenuhi standar pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Akreditasi yang baik membuka peluang bagi UM Palopo untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam pengelolaan dana dan hibah. Hal ini memungkinkan UM Palopo untuk meningkatkan kualitas fasilitas, dosen, dan jurnal internasionalnya, serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Asia dan Eropa. Prof. Suhadi juga menyampaikan bahwa UM Palopo memiliki target untuk menjadi perguruan tinggi yang bersaing di kancah nasional dan internasional. Untuk mencapai target tersebut, UM Palopo akan terus meningkatkan kualitas pendidikannya melalui berbagai program dan kegiatan. Apa yang menjadi koreksi dari penilaian tim asesor ini kami akan menilai dan dari kekurangan itu kami akan tambahkan lagi, meningkatkan lagi fasilitas, kemudian peningkatan kualifikasi dosen, kemudian meningkatkan jurnal-jurnal yang berfokasi internasional, kemudian semakin banyak berinteraksi dengan dunia luar atau luar negeri. Hasil asesmen lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi UM Palopo untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas. Diharapkan, UM Palopo dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terpercaya, dan mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Profian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.